Sementara itu meski sempat memanas, namun Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Barat menilai pelaksanaan pemilihan kepala daerah serentak tahun 2018 yang berlangsung di Kabupaten Polewalimandar dan Kabupaten Mamasa berjalan lancar dan sesuai harapan. Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Barat menilai pelaksanaan pilkada serentak tahun 2018 yang berlangsung di dua kabupaten di wilayah Sulawesi Barat, yakni Kabupaten Polewalimandar dan Kabupaten Mamasa berjalan lancar dan sesuai regulasi. Hal tersebut diungkapkan oleh Komisioner KPU Sulawesi Barat, Andi Arwan Alimin, usai memantau pelaksanaan pemilihan di dua kabupaten. Berdasarkan hasil pantauan yang dilakukan oleh sejumlah komisioner KPU, hampir seluruh tahapan pemilihan berjalan sesuai aturan. Meski pilkada Polman dan Mamasa rentan kerja digesekan, namun berkat koordinasi dan kesinggapan sejumlah pihak, baik panitia pengawas maupun pihak kepolisian, membuat proses pemungutan dan penghitungan suara di TPS berjalan lancar dan kondusif. Pemilihan KPU Sulawesi Barat berharap, pemilihan kepala daerah di TPS berjalan lancar dan kondusif, dua kabupaten tersebut tetap berjalan lancar hingga penetapan kepala daerah terpilih. Dari Kabupaten Polewali Mandar, Abdul Jalal, AID News melaporkan.